Halo Sobat GST, baru-baru ini di dunia badminton dihebohkan oleh kesalahan hauki atau biasa disebut far ataupun challenge ya guys Hoki sendiri adalah alat yang digunakan untuk pengamatan akurat titik jauh shuttlecock di lapangan Teknologi ini digunakan untuk membantu wasit dan pemain saat meminta challenge Sistem hauki terdiri dari sejumlah kamera kecepatan tinggi yang terhubung satu sama lain ke sistem komputer terpusat sehingga penentuan bola masuk atau keluar dapat diketahui dengan akurat Namun ternyata teknologi ini bisa melakukan kesalahan juga ya Ya wajar, buatan manusia juga Nah disini GST menghimpun beberapa kejadian yang dianggap terjadi kesalahan pada hauki atau mata elang ini Ternyata gak sekali ya guys, ada beberapa kali yang memihimpun kesalahan dari mata elang ini atau hauki ini Yang pertama tentunya yang baru saja terjadi ya guys Yakni pada Indonesia Master 2021 di semifinal antara Marcus Kevin berhadapan dengan wakil Malaysia Ong Yesin dan To Yei Hal ini terjadi pada game pertama pada skor 2018 untuk Malaysia Detik-detik menegangkan akhir guys, kesalahan hoki terjadi saat Ong Teo melakukan servis Setika shuttlecock dilepaskan, Marcus memutuskan untuk membiarkannya Karena Marcus membaca shuttlecock tidak akan menyentuh atau melewati garis sehingga dianggapnya keluar Nah si wasit pun memutuskan servis ganda putra Malaysia itu keluar Akan tetapi pemain Malaysia itu mengangkat tangannya sebagai tanda challenge guys Waduh gak jadi 2019 dong ini Dan hasil challenge-nya itu lama banget keluarnya Dan begitu hasil challenge keluar, shuttlecock tersebut dinyatakan masuk berdasarkan pengamatan hoki Wow bener-bener hoki buat Malaysia ya Eh itu beda ya guys Dengan demikian pasangan Malaysia pun merebut game pertama dengan keunggulan 21-18 Padahal kalau dilihat dari tayangan replay yang super-super slow Terlihat jelas shuttlecock itu memang jelas out guys Lalu mimin bertanya Kenapa gak pake kamera aja sih ngeliatnya? Kan bisa di-zoom Ngapain pake laser-laser kamera jarak jauh kayak gitu? Jangan-jangan selama ini itu salah ya guys Waduh ini ke depan pemain bisa komplain nih Bisa komplain terus nih Kalau komplain habis dari lansman ke hoki Habis dari hoki kemana ya ngadunya Pusing nih ya Pasangan Malaysia pun sebenarnya juga yakin itu out saat diwawancara Kami tahu bahwa itu adalah out Hasil hoki bukan dalam kontrol kami Kami juga kaget Tulis TOEY di akun Instagram pribadinya Yakin out tapi kok minta challenge ya Aneh nih Malaysia Coba-coba berhadiah kali ya Atau mau merusak konsentrasi pemain Nah pusing mimin Kevin pun sebenarnya menanggapi kerasat usai pertandingan akan teknologi ini Ya itu 1000% kesalahan Itu outnya jauh banget tapi bisa masuk Dan challenge-nya lama banget kan Nggak ngerti sih itu ada yang error dan mereka kayaknya asal deh Pastinya kita kehilangan poin yang sangat penting ya Itu poin-poin yang krusial BWF mestinya harus perbaiki itu semua sih Kalau ditanya pengaruh atau nggak Kita nggak mau ingat-ingat itulah Kita fokus lagi di set kedua Ya itulah hebatnya minions guys Bisa diminum kapan aja Eh beda guys itu iklan Ya beruntung di set kedua mereka tidak terpengaruh akan kesalahan hoki itu Dan tetap keluar sebagai pemenang Untuk melaju ke final berhadapan dengan pasangan Jepang guys Lalu kita ke kejadian kedua Kali ini lebih lucu Kejadian tersebut terjadi saat momen pertandingan sektor ganda putri Antara wakil Taiwan Tai Zuying Kontra wakil Jepang Akane Yamaguchi Di Indonesia Open 2019 Wah di Indonesia lagi nih Dalam pertandingan tersebut Tai Zuying tunggal putri nomor 1 dunia saat itu Dibuat takluk di tangan Akane muda Tai Zuying kehilangan game pertama Usai di kalahkan Akane dengan skor 9-21 Jauh juga ya Afrika nih Di game kedua Tai Zuying juga kembali tertinggal jauh Uniknya saat skor tengah berada pada posisi 3-13 Hal tersebut ternyata terjadi akibat kesalahan teknologi hoki Pada hasil review yang terlihat Satol kok jelas-jelas keluar Tapi tulisannya tertera justru in atau masuk Loh 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 Jangan-jangan hoki ini asal-asalan kali ya Yang kayak kata Kevin Sel ditaruh gitu Mau ditaruh out Masuk Ah pusing dah Hal tersebut membuat suasana yang awalnya tegang Jadi penuh gelak tawa Tai Zuying yang kehilangan poin dan dalam posisi kritis Bahkan ikut menertawakan kesalahan hoki bersama Akane Wah jadi lucu ya kalau udah kayak gini Iya sih ya mau ngaduh kemana lagi pemain Nah kejadian yang ketiga Terjadi pada saat tunggal putri juga guys Kali ini datang dari Denmark Open 2020 Antara Mia Blitzfeld dari tuan rumah Denmark Berhadapan dengan Miseli dari Kanada Pada game pertama saat kedudukan 57 Pengembalian servis Miseli masuk menyentuh garis Namun dinyatakan keluar oleh wasit Beruntungnya Miseli melakukan challenge dengan instingnya yang beranggapan masuk Nah hasil hokinya pun lama banget keluarnya guys Sampai-sampai pemain bingung Ini kok lama banget ya keluarnya Nah ketika menunggu lama Hasil hoki pun keluar guys Titik jatuh shuttle kok Tepat menyentuh garis menurut hasil review Namun ternyata hasil yang tertulis adalah out guys Jadi posisi video koknya itu berada di garis Tapi tulisannya out Waduh aneh lagi nih Apa jangan-jangan ini typo ya Dan wasit pun dengan cepat Tanpa pikir panjang menyebut challenge tersebut Unsuccessful guys Atau challenge yang diajukan Miseli dinyatakan gagal Hasil poin bertambah untuk pemain tuan rumah Mia Blitzville Wah kalau yang ini yang diuntungkan tuan rumah Denmark nih Kalau kemarin malah dirugi kan Indonesia Jangan-jangan nih kesalahannya ini Memang bener-bener error nih BWF kayaknya harus evaluasi lagi nih deh Karena pemain kemana lagi ngadunya Habis dari lansmen ya challenge Tapi kalau challenge-nya kayak begini Repot nih Namun Miseli tetap memprotes kepada wasit Karena titik bola jelas-jelas menyentuh garis Dan sangat dalam Wasit tapi tidak melihat itu sebelumnya Namun wasit akhirnya melihat video ulangannya di layarnya guys Dan akhirnya wasit Dan akhirnya wasit Mengulangi challenge tersebut Dan asisten wasit pun datang Menghampir wasit menjelaskan Dan hasil review ulang pun dirala Dan ketika video diulang Terlihat jelas guys Ternyata memang tadi typo Dan sudah diperbaiki Sekarang tulisannya menjadi in Waduh Gawat nih Andai saja Miseli tidak melakukan protes Pertandingan akan dilanjut dengan poin Untuk Mia Blitzville Wah repot ya Semoga ada perbaikan deh Oke guys Segini dulu rangkuman dari kami Kalau kalian ada momen atas kesalahan hoki lainnya Boleh di share di kolom komentar ya guys Atau mungkin pernah pada saat bermain Sampai berantem gitu ya di rumah Wasit menyatakan out Tapi kalian lihat kayaknya masuk Wah ini bisa ribetnya kalau gini Yowes kita pantun dulu ya Aura kasih Naksir Kevin Sanjaya Terima kasih Jangan lupa tombol subscribe-nya Terima kasih sudah menyaksikan video ini Dari awal hingga akhir Mimin mohon maaf ya Jika ada kata-kata yang salah Sampai ketemu lagi Thank you